RIDING MOTORCYCLE MAKES ME FREE Gimana enggak, selain disambut bebasnya mentari dan sejuknya angin, tentunya yang paling penting juga enggak kena macet. Apalagi kalau jalan-jalannya ditemenin motor kesayangan. Enjoy! Eits, tapi kalau lelah, wajib hukumnya buat istirahat dulu dong. Keseh sekarang nih, ini dia yang membedakan kalau mampirnya di kota Bandung. Selalu aja di yang baru, namanya Warehouse. Sambutannya yang hangat, bikin saya tambah penasaran. Fasilitas apa aja yang akan ditawarkan. Tapi sebelumnya, saya mau cekin kamar dulu. Maklum, perjalanan yang saya sudah tempuh cukup jauh. Tuh kan benar, ini salah satu keuntungannya istirahat di sini. Enggak cuma saya aja yang dimanjain, tapi si Colorange juga. Motor kesayangan saya juga bisa banget. Motor dibersihkan sampai celing, apalagi kalau sewa kamar di sini, fasilitas cuci motornya gratis. Enggak cuma cuci, poles di sini juga bisa. Semua tahap pembersihan dilakukan secara teliti. Ya, agar hasilnya juga maksimal. Mulai dari detailing warna cat body motor, supaya tanpa mengkilap. Harganya mulai Rp200.000 hingga Rp750.000. Tergantung jenis dan kecil atau besar motornya. Tapi untuk cuci motor saja, tanpa menginap, di sini juga bisa lho. Tentunya harus bayar. Harganya beda-beda, mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000. Tergantung jenis motor. Untuk proses perawatan dari cuci hingga detailing ini, akan memakan waktu sekitar 4 jam. Ya, lumayan kan sambil nunggu poles motor selesai? Lanjut lagi deh istirahatnya. Hehehe. Ini dia kamarnya. Kalau mau yang agak private, ini cocok banget. Selain bisa menikmati spot dan suasana yang kece, di sini juga dihiasi dengan aksesoris kamar yang gak kalah lucu. Huff, nyaman dan pas banget deh buat melepas lelah setelah seharian berkendara. Gak perlu khawatir, fasilitasnya juga lengkap. Kamar dengan kelas deluxe ini dibanderol dengan harga Rp450.000 per malam. Tapi kalau ridingnya ala backpacker atau berangkat sama teman-teman komunitas, di sini juga tersedia hostel. Tersedia 30 kasur dengan fasilitas yang tidak terlalu berbeda jauh, kita hanya perlu mengeluarkan kocek Rp135.000 per malam per orang. Nah, yang satu ini harus coba juga, biar anggota tubuh semakin rileks, disediakan pula fasilitas yang satu ini. Apalagi habis harian di jalan, kena debu dan terpapar sinar matahari. Totok wajah dong. Pertama, muka dibersihkan, lalu dipijat-pijat untuk mengandurkan otot-otot yang tegang dan pastinya melancatkan peredaran darah. Hmm, kepala rasanya jadi adem lagi. Gak salah memang kalau tempat ini dijuluki surganya para bikers. Yang suka koleksi motor? Di sini juga ada. Jenisnya beraneka ragam. Tempat yang memiliki konsep dengan sasaran pecinta berbagai jenis motor ini juga menjual motor mulai dari Vespa Antik tahun 50-an dengan gaya klasiknya hingga motor-motor besar. Pokoknya lengkap deh. Kalau cuma hanya tempat kafe saja itu sudah banyak, atau bengkel saja sudah banyak. Jadi kita bikin satu tempat, warehouse building kita namakan, ada beberapa divisi brand, fasilitas yang kita tawarkan, tapi inline. Artinya semuanya berkonsep dengan motor cycle. Jadi kecintaan orang-orang terhadap motor cycle kita tampung di sini, di satu tempat, dari penginapannya ada, dari tempat makannya ada, tempat cuci sampai polisinya ada. Jadi kita benar-benar all package lah. Tempat yang mengklaim rumah untuk para pecinta motor pertama di Indonesia ini memang baru dibuka akhir September 2017 lalu. Tapi antusias pengunjungnya sudah cukup tinggi, khususnya para bikers. Seru banget karena bisa ada satu tempat yang semuanya ada gitu. Jadi bisa ngumpulin berbagai macam komunitas motor terutama. Apalagi sekarang kan emang banyak banget ya dari semua jenis motor. Pokoknya semua bisa ride bareng-bareng kalau di Bandung tuh. Jadi seru banget. Berada di kawasan Jalan Rigau, Kota Bandung, warehouse buka setiap hari. Nggak cuma memiliki desain yang unik, tapi juga cozy banget. Cocok deh buat yang pengen sekalian kopi darat bareng teman-teman komunitas motor. Tenan yang ini juga nggak boleh dilewatkan. Perlengkapan riding ada semua di sini dan tentunya kualitasnya juga nggak perlu diragukan. Mulai dari helm dengan brand lokal Bandung yang keren, sampai merek terkenal juga ada. Atau mau cari pakaian atasan? Mulai dari kaos, jaket, kemeja flannel, dan juga topi, di sini juga tersedia. Lengkap banget. Semuanya kebutuhan bikers tersedia di satu tempat. Coba motor sama helmnya, udah bersih. Udah bersih? Tinggal langsung saya ambil? Oke. Thank you ya. Kurang apa lagi coba? Baju udah dapet, helm sama motornya juga udah bersih. Sekarang waktunya saya melanjutkan perjalanan. Tinggal gas! Ini tadi Bugi-bugi Pramudia, berlaporkan tentangnya. Sub indo by broth3rmax